OJK harapkan sektor pariwisata di Maluku jadi lokomotif ekonomi. OJK Perwakilan Maluku bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Maluku gelar kegiatan sosialisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memfokuskan pada upaya percepatan akses keuangan masyarakat dan pengelolaan daerah wisata. Kepala Otoritas Disa Keuangan Bambang Hermanto kepada DMS Media Group menjelaskan kegiatan kali ini lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat berbasis klaster dalam bentuk kontribusi mengembangkan ekonomi daerah. Dikatakan Bambang, bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan ini yaitu meliputi pelatihan pendampingan secara langsung kepada masyarakat berdasarkan potensi serta komunitas unggulan yang dimiliki. Salah satu yang menjadi faktor OJK adalah mendorong pengembangan ekonomi lewat sektor pariwisata sesuai dengan salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Maluku yaitu pengembangan pariwisata. Dikatakannya, dengan begitu besar potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerah Maluku bisa dijadikan lokomotif ekonomi yang nantinya bisa menarik sektor ekonomi lainnya untuk dapat berkembang bersama-sama. Seiring dengan itu, maka perekonomian Maluku akan semakin meningkat jika lokasi-lokasi wisata yang ada bisa dikembangkan dan dikelola secara baik oleh para pelaku usaha pariwisata. Selain itu juga kata OJK menghadirkan bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank penyalur kredit usaha rakyat sehingga nantinya dapat mempermudah para pengusaha untuk melakukan pinjaman lewat program kredit usaha rakyat yang digulirkan oleh pemerintah dalam mengembangkan usaha mereka. Nanti kenapa kami fokus di penguangan asas keuangan dan penguangan daerah wisata karena kita melihat bahwa salah satu program prioritas di Provinsi Maluku ini adalah di sektor pariwisata. Dan kita melihat potensi wisata yang ada di Provinsi Maluku ini sangat luar biasa. Yang ini yang seharusnya patut untuk dipetakan, kemudian dikembangkan, dan juga harus didukung. Sehingga potensi-potensi yang ada di Maluku ini bisa menjadi salah satu lokomotif ekonomi yang bisa nanti menarik grup-grupung sektor ekonomi yang lain. Nah ini yang terus kami coba galangkan untuk meningkatkan potensi ekonomi melalui jalur sektor ekonomi pariwisata ini. Dirinya berharap kegiatan sosialisasi akses keuangan dan pengelolaan daerah wisata yang diadakan ini akan memberikan manfaat besar bagi para pengusaha terutama UMKM di Maluku untuk pengembangan bidang pariwisata di setiap daerah masing-masing termasuk juga akses untuk mendapatkan permodalan lewat program pemerintah yaitu penyaluran dana kredit usaha rakyat dengan bunga rendah bagi pelaku UMKM di Maluku.